Pemirsa seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi luka tembak di bagian kepala dan punggung di Jalan Fajar, Pejagalan Pejaringan Jakarta Utara dini hari tadi. Petugas menemukan dua proyektil di lokasi kejadian. Sejumlah warga digagarkan dengan peristiwa penembakan di Jalan Fajar, Pejagalan Pejaringan Jakarta Utara. Korban diketahui usai pulau berjalan kaki, tiba-tiba terdengar dua kali letusan tembakan yang melukai korban di bagian kepala dan punggung. Korban tewas seketika dan pelaku yang diduga berjumlah dua orang mengendarai motor berhasil pelarikan diri. Polisi langsung mengevakuasi jasad korban dan menemukan dua proyektil yang diduga sebagai pemicu tewasnya korban. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Lagi-lagi yang terluka diduga akibat luka tembak. Itu untuk lukanya sendiri di bagian mana Pak? Sementara di bagian leher dan punggung. Ada berapa proyektil Pak yang ditemukan di TKP? Di TKP ditemukan dua proyektil. Untuk barang sendiri ada yang hilang Pak? Untuk barang tidak hilang, untuk tas, HP, dan kunci mobil masih utuh. Untuk pelaku sendiri Pak sudah teridentifikasi Pak? Belum, masih dalam proses. Terima kasih.